Teman-teman sekalian saya kira begini ya, pada dasarnya demokrasi itu tidak memilih malaikat memang. Dosen Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mocetar, memberikan pesan jilang pemilu 14 Februari tahun 2024. Pesan tersebut ia sampaikan dalam video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya. Saat ini Zainal Mocerar tengah menggari sorotan usai jadi aktor dalam film Dirty Vought. Film Dirty Vought telah disaksikan lebih dari 3 juta kali. Film dokumenter itu menampilkan dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024. Begini pesan Zainal Arifin Mocerar. Teman-teman begini ya, demokrasi itu memang tidak memilih malaikat, kata Zainal. Demokrasi, lanjut Zainal, memilih yang terbaik di antara yang tersedia. Teman-teman sekalian saya kira begini ya, pada dasarnya demokrasi itu tidak. Memilih malaikat memang, demokrasi itu bekerja secara lesser evil. Ya, the best among the worst. Kita memilih orang yang terbaik di antara apa yang tersedia. Ya, bahayanya kalau kita tidak memilih malah suara kita akan sangat mungkin dipergunakan oleh orang buruk untuk menang. Dengan mencurangi pemilu. Cari cara untuk menemukan orang yang harus kita hindari orang buruk ini bisa berkuasa. Pesan terbaik, jangan paksa cari malaikat. Tapi cari cara supaya orang berburuk. Tidak memimpin. Ini begitulah demokrasi bekerja. Terima kasih, teman-teman.